Oke kembali lagi di channel RDW Note ya, di video kali ini ya saya akan kembali mereview ya Lampu untuk kota ya atau senja jenisnya T10 atau W5W Nah untuk lampunya sendiri adalah sekarang adalah ini ya, merek Max GDRS kembali ya Tapi ini untuk yang varian yang menurut saya langka ya untuk lampu LD yaitu Itu untuk yang cahayanya adalah outputnya 4300 Kelvin atau yang dikenal dengan warm white Atau yang istilahnya putih kekuningan ya Nah sebelumnya ya di video saya sebelumnya, saya telah mereview ini ya, Max GDRS yang lampu kuning ya Istilahnya kuning yang kuning untuk lampu kabut ya, istilahnya golden yellow Nah sekarang saya akan membahas yang lampu Max GDRS yang gaya yang seperti yang saya bilang tadi adalah yang outputnya 4300 Kelvin atau warm white Dan ini nanti pastinya akan mirip-mirip ya cahayanya dengan yang saya pernah review juga yaitu untuk Philips yang 6, apa, Pro Ultron Pro 6000 dan varian yang 4000K ya atau yang warm white Nah ini mengapa saya cukup benar ya untuk yang varian 4300 Kelvin ini Karena ya kalau kita mencari lampu LED ya, terus kita mau kita mau sandingkan dengan yang lampu halogen ya Ini saya menggunakan halogen NBR 200 dan jika ingin cahayanya itu istilahnya untuk lampu kotor sejanya itu tampak menyatu Maka kita perlu ya menggunakan lampu LED ya, kalau kita ingin menggunakan LED ya, yang cahayanya adalah 4300 Karena kalau kebanyakan ya, lampu LED biasanya itu outputnya adalah berwarna putih Sehingga kalau kita menggunakan lampu halogen, tampilan jahanya dihadapnya itu tampak tidak menyatu Karena yang untuk lampu utamanya itu, yang kalau menggunakan halogen itu berkisar antara 3200 sampai 3700 Kelvin Sedangkan untuk yang lampu LED ya, yang berwarna putih itu berwarna 6000K ya Sehingga kalau dinyalakan ya, pada saat persamaan, antara lampu kotor dan lampu utamanya ya Jika menggunakan lampu LED yang ke-10 berwarna putih, maka dia tampak tidak menjatuh ya Menyatu tampilan cahayanya Nah, kebetulan ya di masker daerah sini, varian kalau dia menggunakan produk ya untuk lampu kotor atau senjaya Dia itu variasi warna itu sangat banyak ya Dan salah satu ini adalah yang 4300 Kelvin Yang ini menurut saya adalah salah satu lampu LED-10 yang output cahayanya warna yang paling langka ya Karena kebanyakan kalau di Indonesia itu, kebanyakan adalah yang dijual di pasar adalah warna putih ya Yang dibuka, ataupun yang warna kuning kemasan di garbuka, ataupun yang warna merah, ataupun warna biru Ataupun warna orange, atau jingga Yang dimana untuk yang 4300 Kelvin ini, tidak banyak ya produk yang di-headerkan di Indonesia Terkecuali ya, untuk warna merah terkenal Ini adalah merah yang bilips ya Untuk yang kulituan Pro 6000, varian 4000K Dan untuk yang masker daerah sini ya Saya mendapatkannya itu di harga Rp 53.000 ya Ini saya membelinya di Aliexpress ya dari Cina Dan kebetulan saya cek ketika saya cek ya di official shop Maxi TRS di Shopee Jadi ini belum ada ya, belum ada varian untuk yang lampu senja model seperti ini ya Yang di Shopee Indonesia Sehingga saya perlu membelinya dari official Maxi TRS di Aliexpress Jika ini misalnya, kedepannya ada ya di official Shopee Indonesia yang untuk Maxi TRS ini Saya rekomendasikan untuk membelinya di Shopee karena Kalau kita membeli di Aliexpress itu meskipun sama-sama dari luar negeri Waktu sampai di Indonesia itu lebih lama ya di Aliexpress Kalau untuk yang Shopee meskipun dia cek juga dari Cina Dia lebih cepat ya, hanya satu minggu sudah sampai di alamat pengiriman Dan untuk untuk di Aliexpress ya, kita perlu juga mempertimbangkan ya Karena ini saya perlu menambah lagi yang kusikirim sebanyak 42.000 Karena untuk yang free ongkir dari Aliexpress Dia tidak ada pelacakan sehingga mood saya sangat rentan ya Untuk item sekecil ini tidak dapat melakukan pelacakan di pengiriman yang dilakukan Sehingga saya perlu menggunakan jasa pengiriman yang bisa dilakukan pelacakan ya Dari Aliexpressnya, yaitu sekitar kalau tidak salah 42.000 Dan tentunya, kalau di Aliexpress ya Kalau kita sudah sampai di alamat penerima Ini kita perlu membayar pajak ya Membayar pajaknya itu ke pos ya Dan ke, nah istilahnya ke cukai ya Itu totalnya itu kalau tidak salah sekitar 42.000 Jadi kalian tinggal total ya Meskipun menurut saya agak mahal ya Untuk mendapatkan lampu ini, tapi saya kira sangat worth it Karena untuk yang varian 4000 dekados kelvin ya Untuk lampu LED T10 ya Lampu kota itu tidak banyak beredar di Indonesia dan sangat terbadan Jadi ini akan saya keluarkan dulu ya Lampunya terus kita akan bandingkan dengan Yang pilih udon pro 6000 Dan tentunya untuk yang lampu standar senja ya Dari Osram ya Jenisnya T10 yang biasa digunakan di mobil ya Ataupun di motor Oke, ini merupakan lampu LED masih teras ya Yang saya review kali ini Yang saya keluarkan dari kemasannya ya Untuk varian ini ya Ini terbuat dari bahan material BPC ya Dan jenis LED nya sendiri Yang tertancap di lampu LED ini Ini adalah jenis SMD 2016 ya Sebanyak delapan buah Masing-masing 4 berada di tingkatan atas Ini, sebelah sini Sisanya berada di bagian bawah ya Sebanyak 4 jenis Gimana ya untuk masing-masing tingkatan ini Diberi ada coakan ya Coakan atau ada lubang Gimana ini fungsinya ya Menurut Magritte RS adalah Berfungsi untuk memberikan Pendinginan terhadap lampu TT LED nya Sehingga dengan adanya coakan seperti ini Proses peninginan akan dapat terjadi dengan optimal ya Sehingga tidak terjadi penurunan drop Atau penurunan drop ya Dari tingkat cahaya yang dihasilkan Ketika dipakai dalam jangka waktu yang lama Karena yang kita tahu ya Musuh terbesar atau utama dari lampu LED adalah Panas ya Jika dimana panas tersebut tidak dapat ditangani dengan baik Maka akan berpengaruh terhadap tingkat Terang yang dihasilkan ketika digunakan dalam jangka waktu yang lama Dan ini yang menurut klaim dari Magritte RS sendiri ya Ini diklaim 100% lebih terang ya Jika dibandingkan dengan lampu LED T10 halogen Dan bawaan dari mobil ataupun motor Ini bentuknya seperti ini Di bagian bawah ya Ini terdapat kait yang berbahan tembaga ya Ini merupakan kait yang untuk bagian kutubnya ya Dimana untuk yang lampu LED ini ya Magritte RS ini dia memiliki fitur yaitu polarity free Dimana dia dapat dipasang volak-balik ya Bebas ini tanpa pengaruh Mana yang kutub positif maupun yang negatif Hingga ketika ditancapkan di lampu Socket T10 ya Dapat diposisikan seperti ini Ataupun sebaliknya seperti ini Ini sama ya Ini kalau kita bandingkan ya Dengan Lampu Masker CRS yang T10 yang pernah saya review sebelumnya Ini Dari segi ukuran memang dia lebih Ukurannya lebih kecil ya Untuk ukuran lebarnya dia lebih kecil Dan untuk ukuran ini ketinggiannya ya Dia memang lebih rendah Dan dari bahannya ya Ini dari bahan PVC Sedangkan yang warna biru ini Terbuat dari bahan aluminium Memang untuk harganya Dia terpaut sekitar Rp20.000 ya Dimana untuk yang Yang saya review kali ini Yang warna putih ini Berwarna Eh Berharganya sekitar Rp52.000 Sedangkan yang biru ini Berkisar Rp72.000 Memang terpaut sekitar Rp20.000 ya Untuk tingkat harganya Oke ya Untuk kalau kita bandingkan ya Ini dengan lampu Kepunyaan dari Philips ya Kepunyaan dari Philips Untuk dari segi ukurannya Ini sebagai informasi Ini adalah Philips Ud9 Pro ya Ud9 Pro 6000 Varian yang Specs warnanya Saya akan sama ya Ini Rp4.000 Atau K atau warm white Yang istilahnya putih kekuningan Untuk sisi dari segi ukurannya Oke disini memang lebih tinggi ya Lebih tinggi Dan untuk lebernya Bisa dibilang Sama Ini kalau kita bandingkan dengan yang halogen D10 halogen ya Ini saya bandingkan dengan Ostram ya Ini yang original Bawan oleh mobil D10 Ini juga ukurannya Saya bilang Saya bilang sih Bisa 1 banding 1 ya Baik untuk Lebar maupun tingginya Jadi dengan rasio Berbeda dengan 1 banding 1 Dengan lampu D10 halogen Bawan dari mobil Ini akan memberikan efek Kemudahan ya Dalam pemasangan Di mobil atau punggung motor Jadi ya Ini Di bagian depan Dia Tidak terdapat Lensa ya Dia hanya berubah Bahan PVC ya Ini berbeda dengan Masked TRS sebelumnya Yang di bagian depannya ini Adanya Lensa Sehingga dengan Danca lensa seperti ini Diklaim dari Masked TRS Akan mampu memberikan Bentuk Pinsenar pencarian Yang lebih baik Dan fokus Nah Seperti itu Oke Ini akan Saya Pasang di Mobil ya Untuk langkah Cara pemasangan Di mobil Bisa Dilihat Di video saya sebelumnya Yaitu pada saat Saya melakukan review Lampu LED T10 Dari merek RC Rite Ini Pada saat ini Akan saya Ini Tes Dan akan Saya bandingkan Dengan Lampu Halogen T10 Bawaan dari mobil Terus Kemudian Sebenarnya Akan saya Bandingkan dengan Lampu Bilis Udah 6.000 Yang memiliki Range Temperature Warna Yang hampir Sama Yaitu 4000K Sedangkan Untuk yang Masked TRS Jadi Yang saya Informasikan Di awal Dia memiliki 4.000 Lampu 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 Ini Nanti 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 Tes Mulai Dari Perbedaan Dari Tampilan Sinal Yang Dihasilkan Terus Kemudian Akan Saya Bandingkan Juga Dengan Tingkat Lose Atau Tingkat Terang Antara Ketiga Lampu Ini Baik Ini Akan Saya Berikan Tampilan Dari Perbedaan Sinal Yang Dihasilkan Antara Ketiga Lampu Ini Serous Berikan selamat menikmati 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 selamat menikmati